Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys Disini kita akan membahas alur cerita Manhua Manhua Mangga Bagi yang belum subscribe, bisa dibantu subscribe-nya Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur Aku juga ingin mengucapkan terima kasih Untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini Walaupun hanya 5 ribu sebulan Tetapi sangat membantu perkembangan channel ini Yang sering terkena dolar kuning Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini Kalian bisa sawer Link sawer ya ada di deskripsi Terima kasih banyak Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi dari yang sama selama 100 ribu tahun Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya Atau kamu mencari lanjutan dari part ini Kamu bisa cek playlist di deskripsi Terima kasih Di part sebelumnya terlihat Zeng Zingsan disana melihat ledakan di belakangnya Disana ia menghampirinya Ia membawa semua pasukannya Ia berharap itu adalah Lin Yui dan ia bisa mengambil warisannya Lalu kita langsung masuk ke part selanjutnya Di part selanjutnya terlihat Tang Zin Disana Tang Zin didatangi oleh anak buahnya Anak buahnya berkata Senior, formasi yang ada di sekitar sudah terbentuk Tapi menghadapi sekte kekaisaran dan istana Liu Wuho dalam waktu bersamaan Mungkin akan sangat berat Yah, kita sudah berjanji akan bekerja sama dengan Lin Yui Kata Tang Zin Aku tidak boleh melihat orang dia mati di tangan istana Liu Wuho Anak buahnya yang satunya lagi pun datang Senior, mereka sudah datang Apa? Sudah datang? Terlihat Zeng Zingsan sudah datang menemui Tang Zin Yang dimana Tang Zin berada di area ledakan itu Zeng Zingsan berkata Orang kota Fenglong Dimana Lin Yui? Hah, Tuan Lin tidak ada disini Kata Tang Zin Tang Zin pun juga berpikir Kenapa formasi tidak melukai mereka ya? Disana Zeng Zingsan yang kesal pun langsung berkata Eh, takusangka ya Orang dari kota Fenglong Sudah beraliansi dengan Lin Yui Kamu memancingku kesini hanya demi menolong orang-orang Lin Yui kan? Sayangnya Formasi yang kamu buat terlalu lemah Sekarang serang bunuh mereka semua Anak buah Zeng Zingsan pun memukuli Orang dari kota Fenglong Orangnya Tang Zin Lalu Zeng Zingsan pun juga berkata Tang Zin, segera beritahu padaku Dimana Lin Yui? Kalau tidak hari ini adalah hari kematianmu Tang Zin Gui Dao pun berteriak Kakak, jangan banyak basa-basi Ayo kita hajar mereka terlebih dahulu Sambil melemparkan jurusnya Yaitu kartu api Kartu api pun melesat ke arah Tang Zin Namun, ada sesuatu yang menangkisnya Itu berupa air Gui Dao dan juga Zeng Zingsan pun sangat terkejut Apa? Siapa itu? Dan ternyata itu adalah King King dengan jurus airnya King King berkata Zeng Zingsan Lepaskanlah mereka Zeng Zingsan pun kesal King King Akhirnya kamu memberontak juga ya Dari awal aku sudah merasa kamu ada masalah King King Serahkan pada aku ya Kalian semua bunuh Tang Zin disana Siap Langsung kita diperlihatkan Disana Zeng Zingsan melakukan jurusnya Eh, dasar lemah kau ya Namun bisa ditangkis oleh King King Tapi, ada sedikit jurus dari Zeng Zingsan yang mengenai lengan dari King King Hingga membuatnya terluka di bagian lengan Dan kita diperlihatkan pertarungan Gui Dao melawan Tang Zin Gui Dao melakukan jurusnya disana Eh, kau Mati ya sana Tang Zin yang melihat hal itu langsung berpikir Gawat Kekuatan reiki ku hanya sisa sedikit Akhirnya tanpa pikir panjang Tang Zin disana berteriak Eh, kita akan mati bersama kalau begitu Gui Dao pun juga berteriak Mati saja sana Dan akhirnya Tang Zin melakukan jurusnya Walaupun reikinya tinggal sedikit Tapi tidak diduga-duga Jurus dari Tang Zin bisa melempar Gui Dao dengan sangat jauh Gui Dao pun sampai berteriak Aaaaah Dan akhirnya Gui Dao terbakar Mustahil Ini yang mustahil Kenapa dia mendadak menjadi begitu kuat Terbakarlah Gui Dao Tang Zin melihat ke arah tangannya Dia pun heran kenapa bisa melakukan ini Tapi dari belakang Tang Zin terdengar suara Takus sangka Aku masih belum datang Kalian sudah berani bertarung dengan mereka Apa? Tuan Lin? Ya Tuan Lin Kalian hebat sekali sih Kata Lin Yue Istirahat saja sana Lalu Zheng Xing San yang melihat hal itu Dia langsung berkata Hei semuanya Cepat bawa Sandranya ke sini Dan terlihat anak buah Zheng Xing San Membawa Shen Yanran yang telah di Sandranya Zheng Xing San menarik kerah dari Shen Yanran Lin Yue Kamu dengarkan aku baik-baik ya Sambil merobek kerah baju dari Shen Yanran Di sana Shen Yanran pun berteriak Tuhan Zheng Xing San di sana berteriak Segera berikan warisan itu kepada aku Kalau tidak Aku akan merobek bagian yang lainnya Lin Yue di sana dengan santainya berkata Ya sudah lah Aku takut denganmu Aku akan segera membawamu pergi ke tempat itu saja deh Dan kita diperlihatkan Lin Yue yang sudah membawa Zheng Xing San dan kawan-kawannya ke goa Di goa itu Ia berkata Warisanmu ada di dalam sini Aku tidak bisa mengambilnya Kalau kau mau ambil sendiri saja dan masuk Zheng Xing San pun berkata kepada yang lainnya Guidao Kamu jaga di sini ya Aku akan masuk ke dalam Ya baik Setelah Zheng Xing San pun masuk ke dalam Terdengar teriakan yang sangat luar biasa Langsung Guidao Dan lain-lainnya pun berteriak Suara ka Zheng Xing San Kenapa dia menjadi tragis Ya ada apa dengan kakak pertama Apa yang terjadi di dalam ya Dan kita diperlihatkan di tempatnya Lie Di sana leaderboard menunjukkan Peringkat 1 yaitu Lin Yue 621 poin Peringkat 2 King King 68 poin Peringkat 3 Ye Ziyu 46 poin Peringkat keempat Qin Hao 41 poin Ayahnya Zheng Xing San yaitu Yan Tian pun sangat heran Kaisar Guru Kenapa nama Zheng Xing San menghilang Dia jatuh ke posisi peringkat berapa Bukan Bukan jatuh ke peringkat bawah Melainkan dia sudah mati Kata Lie Kagetlah ayah Zheng Xing San Mustahil Lie Kamu jangan bercanda ya Papan plasemen ini mendeteksi Semua aura manusia ada di hutan monster Pasti tidak akan mungkin kesalahan Zheng Xing San sudah tiada Lalu sekarang Ada orang hebat yang datang ke sini Kita diperlihatkan 2 orang itu Wanita juga cowok Wanita itu bernama Mei Yang cowok bernama Liang Mereka adalah salah satu dari 4 jenderal hantu Sekte kekaisaran bagian utama Tahap Emperor King yang bernama Mei Dan Liang tahap Emperor God Di sana Yan Tian pun melihat mereka juga Dan ia pun sangat takut Oh tidak Satu orang tahap Emperor King Dan satunya lagi setidaknya sudah mencapai tahap Emperor God level 8 ya Lalu Mei berkata kepada Lie Bagaimana? Apakah berjalan dengan lancar? Ya lancar Seharusnya sudah berhasil membangkitkannya Bagus sekali Lalu diperlihatkan Mei dan juga Liang Di sana menatap ke hutan monster Liang Apa kamu ada merasakan pergerakan energi yang kuat? Tidak Tidak ada Aku hanya merasakan pergerakan manusia lemah Yang saling membunuh di sana Tapi tidak seharusnya seperti ini Kalau kita tidak bisa menaklukannya Kamu langsung transmisi suara kepada 2 kakak ya Meminta mereka datang membantu Hah Hanya benda wilayah luar saja Perlukah kita berhati-hati sampai tahap seperti ini? Kata Liang Lalu Mei menjawab Tidak Pada saat aku menyadarinya Dia pasti bukan benda dari wilayah luar Bahkan juga bukan dari pelan kekaisaran Pasti merupakan makhluk yang super menakutkan Ternyata 2 orang ini tahu mengenai hal buluh tersebut Yang ditemukan oleh Lin Yue di dalam goa Lalu diperlihatkan lagi di mulut goa Lin Yue dasar brengsek ya Goa ini adalah sebuah perangkap Kamu membunuh kakak pertama ya? Betul kan? Kata Gui Dao Lin Yue menjawab Kalian mau tahu jawabannya? Boleh coba saja masuk sana Lin Yue pun langsung menendang Gui Dao di sana Dan Gui Dao pun seketika masuk ke dalam goa Dengan cara jungkir balik Lin Yue langsung berkata Keluarlah Lempar mereka semua masuk ke dalam juga Dan akhirnya keluar naga 8 sayap yang baru ditaklukan oleh Lin Yue Lin Yue langsung berkata Kalian semua tidak akan kabur dari sini Tidak ada gunanya Langsung naga itu pun mengeluarkan kamekameha dari mulutnya Dan menghancurkan semua murid dari Zheng Xing San di sana Akhirnya suara tersebut terdengar di kuping King King dan juga Tang Jin Kita diperlihatkan lagi di tempatnya Lin Yue Semua murid dari istana Li Wu Ho atau anak buahnya Zheng Xing San Telah tunduk dan takluk Mereka semua langsung berteriak Kami bersedia memberikan mutiara monster kepada Tuhan Berharap Tuhan bisa menerima mutiara monster kami Memberikan mutiara monsternya kepada Lin Yue Supaya Lin Yue tidak membunuhnya Langsung Lin Yue pun mengambil mutiara itu Bagus sekali Bagus sekali Ternyata King King telah sampai di depan hadapan Lin Yue King King juga berkata Tuhan, juga sekalian menerima mutiara monsterku saja Selamat ya Tuhan menjadi putra kaisar Haha, aku tidak berambisi mendapatkan posisi putra kaisar ini Mutiara monstermu tidak perlu diberikan padaku Lalu kerjasama kita juga sudah berakhir sekarang King King yang melihat Lin Yue di sana memerah mukanya Sepertinya tertarik kepada Lin Yue Dia berpikir Ya, Lin Yue tidak berambisi mendapatkan posisi putra kaisar ini ya Apa dia akan memberikan posisi ini kepada aku? Pikir King King Tapi, Lin Yue malah menghampiri Tang Xin Lin Yue memberikan semua mutiara yang ia miliki kepada Tang Xin Tang Xin, ambillah Ini seharusnya menjadi milikmu Terima kasih Dan peringkat leaderboard pun berubah Peringkat 1 Tang Xin Perolehan 857 poin Peringkat 2 King King 168 poin Peringkat 3 Yei Ziu 56 poin Peringkat 4 Kin Hao 52 poin Dan itulah untuk part kali ini Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang Dan semuanya kita lanjut di next part Bye-bye Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini Dan juga terus men-support channel ini Terima kasih banyak Bye-bye Semuanya Terima kasih Terima kasih